Seperti inilah entrian warga yang hendak membeli beras murah dalam operasi pasar murah di Cigodewa, kota Badung, Jawa Barat. Ratusan mak-mak menyerbu beras murah kualitas medium saat harga beras di pasaran menembus angka 14.000 rupiah per kilogram. Sementara dalam operasi pasar, beras dijual dengan harga 8.500 rupiah per kilogramnya. Harganya berapa, Bu? 8.500 rupiah per kilogram. Oh, di pasaran gimana, Bu? Di pasaran 13.000 rupiah, paling murah. Paling murah. Yang bagus 14.000 rupiah, jadi membantu. Membantu. Buat nanti puasnya juga, Bu? Iya. Di Cimahi, Jawa Barat, ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah kualitas medium dalam operasi pasar murah di kantor kecamatan Cimahi Utara. Warga bahkan sudah memadati area kantor kecamatan, meski penjualan beras murah belum dibulai. Ibu, emang rela antri dari jam 6 tadi, Bu? Ya, rela karena nggak ada beras di rumah. Nggak ada beras di rumah. Ini Ibu beli berapa banyak? Ini punya satu jatah, dua karung. Sama saudara, dua karung. Saudara lagi ke peskesmas. Alhamdulillah, sering-sering aja. Walaupun tadi ngantri lama ya, Bu? Lumayan lama sambil bawa anak. Sampai berat, ya nggak apa-apa lah. Dalam operasi pasar murah ini, setiap warga maksimal membeli 10 kilogram beras dengan harga 85 ribu rupiah. Sebanyak 20 ton beras dari bulog Cimahi disediakan untuk ribuan warga di Cimahi Utara. Dari Bandung dan Cimahi, Jawa Barat, Ervan David dan Yuwono, iNews melaporkan.